Pemirsa, komitmen Tiongkok dalam mengembangkan industri game merupakan bagian dari soft power dan kebanggaan nasional, sekaligus demonstrasi superioritas di bidang teknologi. Berdasarkan data, lebih dari 75% produk game di Tiongkok adalah buatan dalam negeri yang didominasi oleh Tencent dan NetEase. Nampaknya, pengetatan regulasi pemerintah membuat perusahaan game asing sulit bersaing di pasar Tiongkok. Tidak hanya itu, setiap perusahaan, baik nasional maupun asing, juga harus memastikan konten game yang dimiliki agar tidak mengandung muatan ilegal, ofensif, dan tidak sesuai dengan budaya lokal, apalagi mengingat pasar industri game di Tiongkok berkembang dengan begitu pesat. Perkembangan pesat itu tentu saja mengakibatkan produk-produk game di pasar Tiongkok begitu laris, sehingga bukan hanya orang dewasa saja yang dapat memainkannya, bahkan anak-anak berubur di bawah 18 tahun pun ikut serta memainkan game tanpa mengingat waktu. Bahkan lebih parahnya, kecanduan terhadap game. Lantas seperti apa pemerintah Tiongkok menyingkapi hal tersebut? Simak tuntas dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata Pemirsa, nampaknya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak positif pada industri game di Tiongkok, terbukti sepanjang tahun 2020 ketika COVID-19 mulai meluas, khususnya di Tiongkok, dan di dunia secara umum, jumlah pendapatan industri game meningkat 20 persen. Sedangkan menurut perusahaan analitik New Zoo, industri game di Tiongkok sendiri diprediksi menghasilkan pendapatan antara 45,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Tentu saja ini disebabkan oleh masa karantina yang menjadikan masyarakat menghabiskan waktu dengan membeli dan memainkan game. Itulah mengapa tidak dapat dipungkiri bahwa game dapat mengakibatkan candu, khususnya di kalangan anak-anak. Media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa sekitar 62,5 persen anak di bawah umur di Tiongkok sering bermain game online. Sebanyak 13,2 persen pengguna game mobile di bawah umur bermain selama lebih dari 2 jam sehari pada hari kerja. Menyadari hal tersebut, pada tahun 2021, pemerintah Tiongkok lantas menyikapinya dengan mengeluarkan kebijakan baru terkait batasan jam bermain game bagi anak di bawah umur 18 tahun. Dalam aturan terbaru, anak di bawah umur hanya diizinkan bermain game pada hari Jumat, Sabtu, Minggu dan libur nasional saja dengan durasi maksimal 1 jam per hari. Aturan baru ini lebih ketat dari aturan sebelumnya yang mengizinkan anak-anak bermain 1,5 jam setiap harinya. Peraturan baru tersebut dibuat oleh Administrasi Pers dan Publikasi Nasional atau NPPA di Tiongkok. Aturan batasan waktu bermain game bagi anak-anak ini merupakan salah satu bagian dari perubahan besar yang diupayakan Beijing untuk memperkuat kontrol masyarakatnya. Reuters melaporkan bahwa Tiongkok juga mewajibkan perusahaan game untuk membatasi game online mereka supaya tidak dimainkan anak-anak di luar jam tersebut. Selain itu, pemerintah Tiongkok mewajibkan semua game online untuk ditautkan ke sistem anti-kecanduan dan perusahaan game dilarang memberikan layanan kepada pengguna tanpa registrasi ID asli. Hal tersebut diterapkan oleh pemerintah Tiongkok dengan tujuan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental anak-anak karena bagi pemerintah Tiongkok, remaja adalah masa depan tanah air. Menurut juri bicara NPPA, bahwa melindungi kesehatan fisik dan mental anak di bawah umur berkaitan dengan kepentingan vital rakyat dan berkaitan pula dengan pembinaan generasi muda dalam era perremajaan bangsa. Economic Information Daily turut membenarkan kritik pemerintah terhadap kecanduan game dengan menyebut game merupakan candu rohani. Dalam artikel aslinya, surat kabar yang terafiliasi dengan Xinhua itu menyeroti game populer Honor of Kings dari Tencent yang disebutnya membuat siswa bermain hingga 8 jam sehari. Menurut surat kabar tersebut, candu rohani telah berkembang menjadi industri bernilai ratusan miliar. Maka tidak ada industri dan tidak ada olahraga yang dapat dibiarkan berkembang dengan cara yang akan menghancurkan satu generasi. Itu pun terbukti ketika Pusat Informasi Jaringan Internet Tiongkok mengatakan lebih dari 30% anak-anak Tiongkok pada tahun 2018 telah menderita gaming disorder yaitu gangguan kecanduan game yang telah diakui sebagai penyakit oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di sisi lain, meskipun Kementerian Pendidikan Tiongkok telah mengakui esports sebagai profesi, namun bagi sebagian pihak, game masih dianggap sebagai aktivitas hobi yang menghabiskan waktu dan uang. Para orang tua misalnya menyambut baik regulasi baru ini agar anak-anak lebih fokus pada sekolah. Ada orang tua yang menganggap bahwa kebijakan tersebut tepat karena dapat memberikan contoh yang baik bagi anak dan negara juga dapat membantu meramat masa depan anak-anak meskipun putrinya yang berusia 10 tahun lebih senang bermain TikTok ketimbang game online. Namun ada juga beberapa orang tua di Tiongkok yang menganggap jika kebijakan batasan waktu bermain game untuk anak tidak memberikan dampak berarti bagi mereka. Sebab banyak orang tua di sana yang telah mengambil tindakan drastis seperti memaksa anak-anak mereka yang kecanduan internet untuk direhabilitasi di pusat detox digital di Tiongkok. Meski demikian, para orang tua itu juga tetap menganggap jika tindakan keras pemerintah Tiongkok itu adalah upaya paling sukses dalam perjuangan melawan kecanduan. Dengan memperlakukan aturan baru ini, pemerintah Tiongkok berharap dapat menciptakan energi positif di kalangan anak muda dan mendidik mereka dengan apa yang dianggap Beijing sebagai nilai-nilai yang benar. Aturan ini pun mendapat banyak dukungan dari orang tua di negeri itu. Meski beberapa kritik muncul di forum Weibo. Sebagai informasi, kota-kota di Tiongkok dibagi menjadi 5 tingkatan dalam penggunaan game dan perilaku gamer sangat dipengaruhi oleh tingkatan kota. Berdasarkan data, ada 76% pemain game tinggal di kota tingkat 3-5 dan sekitar 70% pendapatan game berasal dari kota tersebut. Sedangkan 30% pendapatan berasal dari kota-kota tingkat 1-2 yang mencakup kota-kota terbesar di Tiongkok seperti Beijing, Shanghai, Hangzhou, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita dapat membentakkan bahwa lebih dari 97% penduduk Tiongkok berusia 18-24 tahun adalah pemain game. Sedangkan untuk kelompok usia 25-35 tahun, jumlah ini hanya 90% dan 48% pemain adalah wanita. 18% game juga menghabiskan lebih dari 30 jam seminggu untuk bermain game. Pemilisah, demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Endro dari Barata Online, Siti Loving & Living. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian Jurnal Barata Sampai jumpa di video berikutnya.